Halo Assalamualaikum Nyadi Apa kabar kita hari itu? Nah jadi kegiatan Bunda Ananta sama Ananta ya kayak gini dulu kita berleha-leha dulu, kita belum berkebun karena disini masih musim hujan ya jadi Bunda Ananta tuh males mau berkebun dan juga kondisi Bunda Ananta juga belum sehat, masih batuk pilek belum selesai-selesai, belum sembuh juga ya jadi kita menghindari hujan-hujanan dulu ya Menyadi Nah bagi Menyadi yang ada di luar sana semoga selalu sehat dan selalu jaga kesehatan ya ya kalau gak ada kepoluan jangan jalan-jalan apalagi hujan-hujanan ya kan karena sekarang itu masih musim musim sakit atau musim demam jadi hindari dulu hujan sama panas-panasannya, kecuali kalau kita kerja di bawah terik matahari itu tidak bisa kita hindari lagi ya kan oke lanjut Nyadi, kemarin kan di Youtube saya itu ada yang nanya Nyadi itu artinya itu apa sih? disini Bunda Ananta jelasin, jadi itu bisa diartikan kalau bahasa Indonesia itu seperti kamu, kalian, ataupun saudara tergantung kita mengartikannya itu untuk orang terdekat tentu orang terjauh, ya seperti itu ya bahasa menyadi itu dari gimana? kalau khususnya kalau saya ya dari kapos hulu kalau di kapos hulu orang pasti tahu apa artinya itu menyadi bahasa menyadi itu lumroh atau biasa kita dengar sehari-hari juga nah jadi yang banyak penasaran dengan bahasa Bunda Ananta itulah itu bahasa kapos hulu atau bahasa orang hulu nah buat nyadi-nyadi jangan salpok sama suara Bunda Ananta karena agak bindeng, karena lagi batuk sama pilek juga jadi lanjut, nah disini Bunda Ananta mau bertukar pendapat gimana sih? bagaimana kalian kalau ada seseorang itu gak suka ya sama kita terus dia malah mengadu domba kita ke orang-orang seakan-akan dia itu pengen sekali kenapa kita tuh jelek ya kan tapi saya tidak mempermasalahkannya itu tapi yang saya permasalahkan dia itu mengadu domba-nya dengan perkataan yang tidak sesuai ataupun yang tidak pernah saya ucap apalagi dia disini membawa nama-nama orang tua saya kalau katanya orang tua saya itu suka kalau ada tetangga ataupun keluarga yang dari kampung mampir ke rumah saya yang ada di Putusiba padahal selama ini saya itu welcome-welcome aja ya kalau keluarga itu datang malahan saya sangat senang apalagi kalau suami saya itu kalau ada keluarga main ke rumah itu dia sangat senang sekali dia itu berpikir kalau mereka datang ke rumah jadi saya sama Ananta itu ada teman di rumah nah disini dia bilang katanya saya itu gak suka kalau ditanya atas dasar apa saya tidak suka kalau keluarga saya datang hal kita kan hidupnya di kota ya berarti kalau ada keluarga yang sakit ataupun mau mampir ke rumah itu malahan sangat bagus berarti mereka itu suka mampir tempat kita atau hanya kita yang ada di Putusiba jadi gak apa-apa ya kan mereka itu datang ke tempat kita masalah anda itu apa kenapa anda sangat tidak suka dengan saya dengan keluarga saya memang kata orang kalau kita mencari kebaikan itu sangatlah sulit kan tetapi kalau kita mencari keburukan itu sangatlah mudah nah jadi disini kan saya shock ya karena mereka bilang kayak gitu mereka mendengar dari perkataan dia tadinya ya kan mati setelah keluarga saya teman-teman saya itu mereka takut mau mampir ke tempat saya karena mereka pikir kalau perkataan itu benar saya ucapkan hal ya Allah saya tuh gak pernah ya ngomong kayak gitu sama dia padahal saya gak pernah bertemu sama dia gak pernah akhir-akhir ini tapi maksud saya pas saya ngomong kayak gitu saya gak ada ngomong sama dia tapi ya juga itulah manusia ya kan kalau kita baik kalau dia tidak suka sama kita pasti menurut dia gak bakalan baik perbuatan kita semoga ibunya selalu sehat ya sama keluarganya semoga selalu menjaga perkataannya agar tidak menyakiti lebih banyak lagi orang-orang yang selalu diomongin dia karena kita ini berpijak di bumi bukan di bumi diri sendiri tapi di bumi orang banyak jadi pandai-pandai lah menjaga perkataan karena kata orang mulutmu adalah harimaumu gimana sih kayak gitulah pokoknya pokoknya cerita ini akan saya jadikan pelajaran semoga saya lebih baik lagi ada teman-teman, saudara, dan rekan-rekan sekalian yang mendengar perkataan seperti itu disini saya mengatakan kalau saya tidak pernah membicarakan seperti itu rahan saya dan keluarga saya sangat senang kalau kalian yang mampir ke rumah saya karena untuk apa kita takut membantu orang lain ataupun keluarga kita sendiri sedangkan Allah sudah menyediakan takaran rezeki untuk kita jadi saya kalau soal makan, minum saya itu tidak pernah ya memikirkan atau membicarakan itu karena kalau menurut saya kalau ada keluarga datang makan sama makan, minum sama minum pokoknya tidak ada simpan-menyimpan makanan kita semua sama makan sampai disini dulu cerita kita dadah Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati